Intro Satreskrim Polres Sumedang berhasil membukuk dua pelaku AK dan ER Keduanya merupakan pelaku dugaan penipuan terhadap seorang dokter di daerah Sumedang Dengan modus operandi menawarkan menanam modal untuk pembangunan rumah sakit di daerah Sumedang Dalam rilisnya yang digelar di Mampolres Sumedang Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto memaparkan Bahwa uang yang digunakan pelaku bukanlah uang palsu Karena uang yang digunakan hanyalah kertas biasa Hanya tempelan depannya saja seperti tampak seolah-olah uang tersebut adalah uang US dollar Jadi ini saya katakan jauh sekali dari ini bukan uang palsu Tidak mungkin, jadi ini adalah kertas saja Cuma dikasih tempelan depannya saja ya Depannya seperti seolah-olah US Uang US padahal bukan dalam kertas biasa Modus operandinya adalah Tersangkannya ada dua Inisialnya atas nama A dan P Modus operandinya caranya Pelaku memberikan penjanjikan modal Kurang lebih 200 Kalau di Tung Rupiah 200 miliar Untuk membangun rumah sakit di Sumedang Tetapi dengan syarat harus memberikan uang sebanyak 550 juta Kemudian pelaku memberikan ada 4 koper Ini isinya kertas seperti ini Jadi kertas biasa Kertas biasa ternyata adalah ini isinya Tapi pelaku sudah menerima uang sebanyak 550 juta rupiah Kemudian dari hasil tidak pidana tersebut Kepolisian menyita sejumlah kertas ini Sejumlah kertas Kemudian ada buku rekening di berbagai bank dan ATM Di berbagai bank juga Dan mobil yang terkampilkan cukup lewat Ada lima unit ya Ada mobil Alphard, mobil Innova Dan H3 dan yang lainnya Jadi ada lima unit Oleh karena itu sudah dapat kita proses hukum Yang bersangkutan sudah diterbitkan surat perintah penahanan Dari Jawa Barat, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Sebagaimana ada itu dalam pasal penipuan Terima kasih telah menonton